Kalau faktor utama dalam perawatan ikan yaitu di kondisi air ya Jadi beberapa kali saya mencoba rajian-rajaan itu dan pada akhirnya memang ya ketemu yang terakhir ini yang sesuai dengan harapan Selamat cuaca ekstrim, biasanya untuk perawatan ikan koi yang pertama saya sering cuci Selamat pagi teman-teman pencinta koi Dimanapun Anda berada mudah-mudahan dalam keadaan sehat Ikannya juga dalam kondisi sehat tanpa ada hambatan dalam memeliharanya Ya dulu waktu awal-awal sebelum sekarang kan banyak grup-grup koi yang mengupas tentang penyakit ikan koi, perawatan ikan koi Nah dulu pas awal-awal setahun dua tahun saya pelihara koi itu tidak punya pengalaman sama sekali Tidak ada yang ditanya, tidak ada gurunya gitu kan Jadi beli baru mati, mati sampai beberapa kali mati Tapi karena memang senang ya beli lagi Ya kalau kapok sih tidak Cuman ya apa Kan harus kita imbangi dengan pengetahuan juga Nah akhirnya kita gabung komunitas Komunitas Facebook atau komunitas dalam kota yang bisa kita ajak belajar bersama gitu lah Kalau untuk perawatan ikan itu ya kita belajar dari pengalaman itu yang utama Karena bagaimanapun pengalaman adalah guru yang bisa kita buat pelajaran Jadi kita belajar bersama siapapun itu kan tetap ada perbedaan mungkin kondisi air Nah kondisi ikannya kan berbeda-beda Jadi tentunya antitmennya kita juga berbeda-beda dalam merawat ataupun mengobati Jadi yang paling tepat ya kita belajar dari pengalaman itu Dulunya kita pernah mengalami semacam ini obatnya apa ternyata sembuh kita ulangi lagi gitu Kalau saya bisa dianggap apa Agak paham itu ya kita sekitar satu tahun baru paham Belajar satu tahun ya Jadi awalnya itu saya beli selama dua tahun mati terus Terus kemudian ada tekad ingin belajar sharing-sharing sama temen Itu sekitar satu tahun baru kita bisa menemukan ya formulanya lah Istilahnya obat-obatnya apa terus bagaimana cara perawatannya itu Kalau faktor utama dalam perawatan ikan yaitu di kondisi air ya Jadi kondisi kolam kita sebetulnya Jadi kalau orang bilang itu kan asal airnya sehat Nah itu ikannya akan dengan jendirinya sehat Filtrasinya itu yang paling utama Jadi kita harus bisa menyesuaikan misalkan kolam ukuran sekian Nanti filternya isinya apa aja Kemudian harus berapa persen Kemudian harus diisi ikan berapa Nah itu yang penting Sebetulnya saya biasa menggunakan pakan-pakan biasa yang produk pabrik itu Yang mulai yang harga biasa apa Baring rendah kemudian sedang Kemudian yang mahal juga seperti Mizu juga pakai Cuma sedikit gitu loh Nah ini kita coba bikin istilahnya racikan sendiri Itu kan agar menekan biaya operasional Karena saya selain hobi itu kan juga ya Kalau sudah bosan kan dijual juga Jadi bagaimana biaya operasionalnya itu bisa minim Kemudian dijual juga bisa nutup operasional Syukur-syukur ada lebihnya nanti buat isi kolam lagi gitu Ya Alhamdulillah selama saya memakai racikan saya itu Ya Alhamdulillah hasilnya sesuai harapan sih Kalau dilihat dari perkembangan hasilnya itu sih kurang lebih sekitar 3 bulan memang Beberapa kali saya mencoba racikan-racikan itu Dan pada akhirnya memang ya ketemu yang terakhir ini yang sesuai dengan harapan Jadi ini pakan yang biasa dipakai untuk perawatan di kolam saya Sebetulnya ini bukan untuk dijual sih Ya karena memang untuk kalangan sendiri ini sebetulnya Ya ini berawal dari permintaan teman-teman yang disampaikan ke rumah Kemudian ya lihat hasil ikannya Perawatan ikannya kok bagus pakai pakan apa Terus ini saya bikinkan Ya ada yang pesen gitu Jadi belum ada mereknya ini Kalau memang ada teman-teman luar kota atau luar jawa yang pengen ini ya bisa nanti kita bikinkan Cuman ya memang indent istilahnya itu ya Karena tenaga untuk membuatnya kan masih sendiri Ini biasanya saya jual seharga Rp50.000 Per kilonya ya per kilonya saya jual harga Rp50.000 Jadi ini teman-teman sebetulnya bukan pelet buatan dari nol ya Cuman ini saya beli bahan kemudian saya isi nutrisi Apa yang kira-kira dibutuhkan sama ikan koi Untuk pembentukan bodi kemudian color Kemudian apa perkembuhan Nah ini dari racikan saya itu tadi Jadi pengalaman pribadi Ya mudah-mudahan barangkali ada yang cocok Banyak yang cocok nanti ke depan bisa kita bikin merek sendiri Kemudian bisa berbagi sama teman-teman yang lain Agar perawatannya bisa sesuai dengan harapan Selama cuaca ekstrim Biasanya untuk perawatan ikan koi Yang pertama saya sering cuci filter Jangan sampai telat ya kemudian hati-hati untuk memasukkan ikan koi yang baru datang Kalau dengan isi kolam yang full itu biasanya saya satu bulan sekali Untuk membersihkan filter Filter pertama, kedua, yang lain lima bulan sekali Kalau ikan baru memang masih di karantina Nah ini yang jarang diketahui untuk penghobi baru ya Terkadang beli dari toko ikan kemudian langsung dimasukkan Itu yang dulu sering saya lakukan sebelum tahu Jadi ikan akhirnya ikan sekolah mati semua Atau terkena penyakit semua Terkadang yang mati yang baru Atau kalau tidak yang lama kalah Akhirnya mati kena penyakit itu Yang wajib dipunya untuk penggemar koi memang tempat karantina Karena ikan sakit itu kan bisa jadi ikan baru Bisa jadi ikan lama Jadi memang harus punya Obat-obatan juga harus disediakan sih Kalau ada yang bilang perawatan ikan koi susah ya menurut saya enggak Ya karena belum tahu aja Nanti kalau sudah sering-sering Sama penjualnya Nah caranya gimana-gimana Nanti insya Allah gampang Ya paling misalkan obatnya ya itu-itu aja Enggak terus ganti-ganti kan enggak Kalau ikan koi yang bagus menurut saya itu Karena saya bukan ini ya Tidak biasa ikut show Jadi yang bagus menurut saya Yang pertama yang indukannya besar Jadi ya yang genetiknya bagus Indukannya besar Kemudian yang saya seneng itu yang utama Seneng secara pola bodi Kalau teman-teman pengen beli ikan koi Saya sarankan harus tahu jelas itu ya Bredernya siapa Genetiknya bagus apa enggak Karena itu yang akan menentukan Ikan nanti dikiping hasilnya bagus apa enggak Kecuali belinya sudah ukuran besar Kemudian bodinya bagus Nah itu enggak peduli dari siapapun Dibeli saja Hasilnya sudah bagus Siapapun Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton